Jihadnya wanita berdasarkan hadith, tabu umroh, kedua haji, ketiga malayani suami, yang keempat mengurus anak. Makanya kata-kata semua dalam sebuah hadith, tugas seorang wanita di rumah adalah anak, nyusun anak. Persis kayak satu. Ini yang sudah dimakannya orang sudah cenderung lebih lembut, tau gak kenapa? Karena yang dimakannya ngalahkan. Coba lihat. Karena orang yang punya rejik, rejik itu dari mana? Kalau sudah kita dekat Allah, mudah gak rejik itu? Mudah, insya Allah. Sekarang aja dimudahkan Allah, apalagi Allah. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk mudah. Kenapa? Sidako wa'adalah, benar dan adil. Kesimpulannya adalah, kalau kita mengadaptasi kepada Al-Quran, maka kita masukkan ke itu, Pak. Sekali lagi. Al-Quran, surat 615. Al-Quran, surat 615. Al-Quran, surat 615. Pengaruh kita ada empat. Satu iblis. Kedua jin. Yang ketiga, taman akra. Yang keempat, syaitan. Kita kumpulkan, tapi sirna. Kita membangga. Dunia tetap kita kejar, tapi akhirnya tetap yang utama. Karena kita kumpulkan, dia hilang. Kita banggakan, dia tinggal. Ditutup dengan satu kematian. Masya Allah. Ya, terima kasih. Itu masih iklan juga, tapi itu kesempatan itu bagus. Jangan takut dengan fitnah. Sepanjang kita benar, fitnah itu sama dengan transfer pahala. Allah sayang sama kita. Allah sayang sama Syahrini ya, Busta. Allah sayang sama Syahrini. Sepanjang Syahrini, jujur dan benar. Amin, insya Allah. Kalau kita di fitnah, berarti iman kita sedang diuji. Ketika kita sabar, kualitas kita meningkat. Kalau kita emosi, kita jatuh. Marah kita yang rugi. Benar, Busta. Jadi, boleh fitnah, keuntungan dua. Iman meningkat, pahala dapat. Amin. Saya kepada Tessa ini, ketika benar-benar tidak melakukannya, dan benar itu fitnah, dapat keuntungan. Pertama, iman kita meningkat. Yang kedua, transfer pahala kepada kita. Syaratnya hanya satu. Ikhlas ketiga. Terima kasih. Terima kasih.